Seorang ibu rumah tangga atau IRT berinisial S, 34 tahun, diamankan Satres Narkoba Polres Sidrap. IRTS ditangkap di rumahnya di Kampung Wala, Kejamatan Mari Tengai, Kabupaten Sidrap. IRTS mengaku mengonsumsi sabu-sabu untuk mengobati kolesterolnya. Dari tangan S sendiri, polisi menyita kurang lebih 1 gram paket sabu-sabu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, Adhan Nini Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nini. Ya, terima kasih Firda. Ya, terima kasih Firda Baik Tribunas untuk diketahui IRTS ini diamankan di Kampung Wala, Kejamatan. Mengonsumsi sabu-sabu untuk mengobati kolesterolnya tersebut, dia mendapatkan masukan dari orang-orang terdekatnya. Karena kalau mengonsumsi sabu-sabu bisa mengobati kolesterolnya. Namun hal ini dari pihak kepolisian mengatakan S tidak mempunyai resep dokter, sehingga hal ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah betul memang S menggunakan sabu-sabu untuk mengobati kolesterolnya tersebut? S sendiri mengaku jika ia menderita penyakit kolesterol ringan, sehingga untuk mengobati kolesterolnya itu membutuhkan sabu-sabu. Nah, penggunaan sabu-sabu ini S mengaku baru melakukannya, baru-baru ini ia lakukan dengan saran dari orang-orang dan ia pun mencobanya. Nah, dari tangan S sendiri, polisi menyetak kurang lebih 1 gram paket sabu-sabu dan S ini telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Kemudian dari keterangan Kapolresi Draft AKBP Erwin Syah mengatakan tersangka S ini merupakan pengedar sekaligus pemakai. S mengaku menggunakan sabu-sabu untuk penyakit kolesterolnya ini masih diselidiki karena kemungkinan itu hanya alibi dari S untuk bebas dari jeratan hukuman. Nah, AKBP Erwin Syah juga ketika sendiri harus menggunakan resep dokter jika memang seseorang tersebut mempunyai penyakit yang harus menggunakan penggunaan narkotika tersebut. Nah, kasat narkoba, sementara itu kasat narkoba Polresi Draft AKP Aham Gusdiar mengatakan tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 2 serta pasal 112 ayat 1 dan 2 dan 127 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, untuk ancaman hukumannya sendiri yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 10 miliar. Untuk diketahui sendiri, selama 7 bulan ini ada 64 tersangka yang diamankan Polresi Draft terkait penyalahgunaan narkotika tribunan yakni salah satunya IRTS tersebut. Terdiri dari 58 laki-laki, 6 perempuan, dan 1 orang di bawah umur. Dari 60 tersangka ini, barang bukti yang diamankan sebanyak 69,257 gram sabu-sabu, 62 butir ekstraksi, dan 995 butir obat daftar G. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekaan ini dari Tribun Timur atas laporannya selamat tertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan sewancara dari Kapolresi Draft AKB PR Winsyah dan juga seorang pemakai yakni IRT berinisial S. Berikut liputannya untuk Anda. Tersangka, kaitannya dengan penyalahgunaan kasus narkotika dan obat-obatan saat ini dalam proses penyidikan, saya akan langsung kewawancara dengan yang bersambungan. Saat ini dilakukan proses penyidikan dan kemudian pada saat dilakukan penangkapan, ada perang bukti yang di bawah, ada berbawahnya. Kemudian pada saat dilakukan pengecekan puri, positif. Kemudian itu narkotika itu di samping digunakan juga untuk dijual. Kalau digunakan pakai obat, kolesterol, tapi barang buktinya ada pada saat dilakukan pemeriksaan ada ya. Kemudian pada saat cek puri juga positif ya. Bagaimana ceritanya kita didapat? Bagaimana ceritanya didapat? Kita asal. Memakai. Barangnya kita dapat dari mana? Ya? Barangnya kita dapat dari mana? Di tas. Kita tidak jual? Tidak. Memakai saja? Memakai saja. Berapa lama memakai? Baru tiga hari. Berapa kita gunakan? Satu setengah? Satu setengah. Berberan? Seratus setengah. Berberan? Seratus setengah. Di mana? Kita ambil. Tidak tahu anak-anak di bawah. Kenapa tertarik waktu itu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.